Pernahkah kalian memperhatikan pohon bambu? Dan tahukah kalian, kalau pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan yang berarti selama 5 tahun pertama? Walaupun disiram dan dipupuk setiap hari, tetapi tumbuhnya hanya beberapa sentimeter saja. Namun setelah 5 tahun kemudian, pertumbuhan pohon bambu sangat pesat dan ukurannya bukan lagi sentimeter. Melainkan meter Sebenarnya, apa yang terjadi pada sebuah pohon bambu? Ternyata, selama 5 tahun pertama, dia mengalami pertumbuhan dasyat pada akarnya dan bukan pada batangnya. Yang dimana, pohon bambu sedang mempersiapkan fondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang mencapai puluhan meter kelak di kemudian hari. Lalu, pelajaran apa yang bisa kita petik dari pertumbuhan pohon bambu? Jika kita mengalami suatu hambatan serta kegagalan, bukan berarti kita tidak mengalami perkembangan. Melainkan, kita justru sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam diri kita. Ketika kita lelah dan hampir menyerah dalam menghadapi kerasnya kehidupan, jangan pernah terbesit putus harapan. Ada Pameo yang mengatakan, Bagian terbesar agar sebuah roket mencapai orbit adalah saat melalui gravitasi bumi. Jika diperhatikan, bagian peralatan pendukung terbesar yang dibawa oleh sebuah roket adalah jet pendorong untuk melewati atmosfer dan gravitasi bumi. Setelah roket melewati atmosfer, jet pendorong akan dilepas dan roket akan terbang dengan bahan bakar minimum pada ruang angkasa tanpa bobot, melayang ringan dan tanpa usaha keras. Demikian pula dengan manusia. Bagian terberat dari sebuah keberhasilan dan kesuksesan adalah di saat awal mulai usaha. Karena segala sesuatu terasa begitu berat, penuh tekanan, dan penuh perjuangan dengan resiko kegagalan. Namun jika kita bisa melewati fase tersebut, kelanjutannya akan terasa lebih mudah karena hal berat, penuh resiko, dan tekanan tinggi sudah pernah kita lewati. Tapi sayangnya, tidak sedikit orang yang menyerah di saat tekanan dan beban dirasakan terlalu berat. Bagaikan sebuah roket yang gagal menembus atmosfer. Ketika pohon bambu tertiup angin kencang, dia akan merunduk. Tetapi setelah angin berlalu, dia akan tegak kembali. Begitu pula kehidupan manusia yang tak pernah lepas dari cobaan dan rintangan. Maka jadilah seperti pohon bambu. Fleksibilitas pohon bambu mengajarkan kita sikap hidup yang berpijak pada keteguhan hati dalam menjalani hidup, walaupun badai dan topan menerpa. Tidak ada kata menyerah untuk terus bertumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Pastikan dalam hari-hari ke depan, hidup kita akan menjulang tinggi dan membawa manfaat bagi sesama.